Pemirsa Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani melepas secara resmi Jumaah Calon Haji Kloter BTH 28 yang merupakan kloter terakhir dari Provinsi Jambi yang terdiri dari Jumaah Kabupaten Bungo, Merangin, dan Tebo. Abdullah Sani berpesan kepada para Jumaah agar selalu menjaga kesehatan, fisik, dan batin selama mengikuti rangkaian ipadah haji di Tanah Suci. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri sekaligus melepas secara resmi pemberangkatan Jumaah Calon Haji atau JCH Kloter BTH 28 Provinsi Jambi yang berlangsung di Aula Asrabah Embarkasi Haji Antara, Kota Baru, Jambi, Minggu 9 Juni 2024 malam. Kloter BTH 28 diberangkatkan ke Tanah Suci ini berasal dari Jumaah Haji asal Kabupaten Tebo berjumlah 197 orang, Jumaah Haji Kabupaten Merangin 173 orang, dan Jumaah Haji Kabupaten Bungo 47 orang. Selain itu terdapat petugas haji daerah 4 orang dan petugas haji kloter 4 orang, sehingga total Jumaah dan petugas kloter haji yang diberangkatkan supanyak 425 orang. Dalam kesempatan ini, Wagup Sani berpesan kepada Jumaah Calon Haji dengan mempersiapkan fisik yang baik dan juga patin. Selain itu, para Jumaah dapat mengatur waktu untuk kegiatannya, agar energi serta stamina tidak terkuras untuk menjaga kondisi kesehatan dan mental guna menjalankan rangkaian ipadah haji. Terima kasih kami sampaikan, duka, harapan kita, semua petugas segar, bukar, sehat, walafiat, dapat memasarkan tugasnya, dan para Jumaah Haji juga sehat walafiat, memberikan kekuatan, berperasanakan apa yang menjadi rukunnya, wajibnya, dan sunah-sunahnya. Dan mudah-mudahan pulangnya, membawa haji, ya, kondisi kondisi kondisi. Saya punya keyakinan, manakala semuanya, insya Allah, haji, makhluk, dan makhluk, jadi wasilah perantaraan, turunnya, berkah, kesejukan, kenyamanan, dan keberanian dari Allah SWT, berkah, baratnya. Selain itu, Wagup Sani juga menekankan kepada petugas pendamping haji dan petugas kesehatan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh Jumaah Calon Haji. Dengan begitu, harapannya seluruh Jumaah Calon Haji baik pada saat berangkat maupun kembali ke tanah air, kembali dalam keadaan selamat dan sehat. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.